Penitia khusus hak angket KPK bukan untuk melemahkan KPK. DPR sebagai pelaksana fungsi pengawasan justru ingin memperkuat KPK. Namun sayang opini yang terbentuk di masyarakat justru sebaliknya. Penitia khusus hak angket KPK bukan untuk melemahkan lembaga KPK. DPR sebagai pelaksana fungsi pengawasan justru ingin memperkuat KPK. Namun sayangnya opini yang terbentuk di masyarakat justru sebaliknya. Ditemui usai diskusi publik di kantor Indonesian Law Enforcement Watch, Jakarta baru-baru ini, Ketua Pansus Hak Angket Agun Gunanjer mengkritisi kinerja KPK yang dianggap tidak sejalan dengan regulasi kebijakan hukum. Hal ini yang melatar belakangi terbentuknya Pansus Hak Angket KPK. Menurut Agun, dibentuknya Pansus ini semata-mata ingin mengembalikan posisi KPK serta menata ulang keberadaan KPK dalam sistem hukum tata negara. Posisi KPK dalam konteks hukum tata negara itu seperti apa? Dalam cabang kekuasaan negara itu dia cabang kekuasaan apa? Nah kalau setelah kita jawab lalu yang mengontrolnya siapa? DPR ada yang mengontrol, Presiden ada yang mengontrol, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi ada yang mengontrol, lalu KPK yang mengontrol siapa? Sementara itu Direktur Hukum Indonesian Law Enforcement Watch Effendi Saman mengatakan perlu dilakukan revisi terhadap sistem hukum KPK seperti sistem prosedural dan hukum acara pidana yang selama ini cenderung diabaikan oleh KPK. Yang kedua adalah banyak kasus-kasus di seorang p evangelical yang berkaitan dengan upaya benderaan hukum korupsi. Hingga hari ini kita belum mendapatkan penjelasan tentang manfaat akhirnya KPK di reputência ini. Terima kasih.